Intro Tolong tenang, tolong tenang Ya maaf, tolong tenang, tolong tenang Hargain Ustadz Abdul Somad Bersyukur kita kepada Allah Malam ini cuacanya cerah Berada di tempat yang paling baik Masjid rumah Allah Bersama orang-orang baik Pemimpin yang soleh Orang-orang yang diridai Allah Para ulama Ucapan syukur dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Supaya majlis kita ini Tidak menjadi majlis bangkai Busuk dan berbau Maka kita bersalawat Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ali Sayyidina Muhammad Sudah lama saya berceramah Baru dikolaka inilah Seperti khutbah idul fitri Biasanya ceramah diatas pentas Malam ini ceramah diatas mimbar Mudah-mudahan ini menambah keagungan dan kemuliaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala Malam ini saya diundang untuk memberikan tausiah Seputar peristiwa Isra' dan Mi'raj Ayatnya sudah dibacakan kari kita tadi Agaknya inilah jawaban pertanyaan yang ada di kepala saya Mengapa acara ini tidak dibuat di tanah lapang Karena kalau dibuat di tanah lapang umat tidak kembali ke masjid Sedangkan tujuan utama peringatan Isra' dan Mi'raj adalah mengembalikan umat ke masjid Di sebagian tempat saya diundang tausiah di stadion Di lapangan sepak bola Karena ada sebagian masyarakat yang takut masuk masjid Karena beberapa kawannya yang masuk masjid dua hari setelah itu mati Tapi rupanya orang kolaka Malam ini mau mengingatkan kita semua Mungkin masjid tidak muat menampung walaupun sudah dua lantai Sudah saudara kita yang berada dibalik pintu dibalik jendela Saya tanya tadi Bapak apakah di luar disediakan layar Ada layar di luar Alhamdulillah Ada tak ada tak apa-apa Karena saya dilayar dengan tak dilayar sama bentuknya Maka inti pertama dari peristiwa Isra' Mi'raj adalah Memakmurkan masjid Makna memakmurkan masjid yang pertama membangun masjid Di beberapa tempat saya diajak pengalangan dana Memakmurkan masjid Mengutip dharma Sumbangan infak sodakoh Tapi masjid agung kolaka Tidak perlu lagi infak sodakoh Karena sudah cantik megah dan mewah Dua lantai Marmar Cantik Tiangnya Kaligrapinya Lampunya mantap Walaupun tak hidup Tidak ada kurangnya sikit pun lagi Masya Allah Tabarakallah Jam dindingnya sepasang kiri dan kanan Satu jam enam lewat lima belas Satu jam lapan kurang sepuluh Tapi insya Allah Kita siap memakmurkan masjid ini Dengan meramaikan dengan solat berjamaah Biasanya Masjid itu yang lantai atas ini Untuk perempuan saja Yang laki-laki di lantai bawah Tapi malam ini Masya Allah Dipandang ke atas Ada perempuan Ada laki-laki Dipandang ke bawah Ada laki-laki Ada perempuan Nampaknya penempatannya Memang Siapa yang datang duluan Dia dapat tempat dulu Beginilah orang kolaka Memakmurkan masjid Betul Hai kaum muslimin muslimat Di seluruh Indonesia Dari Sumatera sampai Papua Bahkan yang ada di Semenanjung Malaya Kalau kalian mau menengok Bagaimana masjid ramai Sampai tak ada tempat Untuk ustad berceramah Datanglah ke kolaka Allahu akbar Allahu akbar Tapi tanda berhasil ceramah Bukan dilihat saat ceramah Tapi lihat setelah ceramah Siapa yang mau melihat Keberhasilan ceramah malam ini Tengok subuh besok Insya' Assalatu khairan Assalatu khairan minan na'um Tengok besok Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ini panasnya luar biasa Makanya kalau ada ibu-ibu Di sana yang berkipas Jangan dilarang Bapak nikmati aja anginnya Di sebelah Oh ustad menyindir kepanasan ya Tidak Saya tidak panas Karena kipas ada di belakang Ada kipas di samping Ada Demi Allah Saya tidak menyindir Saya cuma bercerita Supaya kita tertenang Kalau terasa agak panas Banyak-banyak bertasbih Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala awla Wala kuwata Illa billah Il'ali'il'azim Cuma Sudah dingin? Belum? Tambah lagi Salawatnya Masing-masing Sendiri-sendiri aja Tidak ada yang bisa Menenangkan hati Kecuali Zikir Zikir Ala Bidzikirillah Dengan banyak-banyak Berzikir Mengingat Allah Tatmainul Kulub Hati menjadi Tak Tenang Sekarang orang Banyak ketakutan Dengan penyebaran virus Pesawat-pesawat Kosong Kawan saya naik pesawat Berdua saja dengan pilot Airport-airport kosong Beberapa sekali saya Airport kemarin malam di Padang Lanjut Nginap di Cengkareng Tadi malam Terbang langsung Subuh tadi Di Makassar Langsung terus Koko Laka Airport-airport penerbangan Ustadz Somad Bahkan kami Solat Di tempat penerbangan Luar negeri Masuk ke tempat Luar negeri Kosong Tidak ada Cop pasport Orang ketakutan Semuanya Takut Mati Takut kumpul Ramai-ramai Takut salaman Takut pelukan Takut salaman Takut sentuhan Takut penyebaran virus Saya menduga Ini jangan-jangan Di Kolaka Isra' Mi'rat Dibatalkan juga Jangan-jangan Kalaupun dibuat acara Jamaah Banyak yang tidak berani datang Ternyata Jamaahnya Berani mati Semua Disambut Saya dari Di luar pintu Polisi Tentara Mengawal Satpol PP Tak ada Pensiun malam ini Masyarakat Kolaka Ini luar biasa Semua suku Ada disini Dari mulai Ujung Sumatera Aceh Ada Bahkan Bapak GM Antam Kita dari Aceh Kalau mau melihat Nusantara Berkumpul Semua orang Ada Di Kolaka Maka Kolaka Insya Allah Menjadi negeri Yang aman Damai Dan terang Ada Macam-macam Suku Agama Bangsa Dan bahasa Disini Pak Ustadz Maka kami hidup Tentram Tenang Tadi kami naik mobil Pak Wabup Saya ditemani Pak Wabup Dari Antam Tadi Sebelah kanan Saya tengok Gelap Apa itu Pak Wabup Laut Masya Allah Masya Allah Tabarak Allah Yang sebelah kanan ini Apa Pak Wabup Yang sebelah kanan ini Adalah Tambak Ikan Dan tambak Udang Artinya apa Negeri ini Pandang ke kanan Ikan Dan udang Pandang ke kiri Lautan Samudera Luas Dari laut Naik Rezeki Ke atas Dari langit Turun Rezeki Ke bawah Dari tanah Tumbuh Tanam-tanaman Dengan syarat Memakmurkan Masjid Memakmurkan Masjid dengan Makna Membangun Masjid Sudah Bangunannya Cantik Indah Memakmurkan Masjid dengan Sholat Berjamaah Dikirim Enam Anak Kekedutaan Saudi Arabia Musabah Internasional Dibuat Dikedutaan Bukan Dilaksanakan Indonesia Tapi Kedutaan Saudi Arabia Enam Anak Dikirim Dari Kolaka Lima Orang Menang Dua Orang Akan Menjadi Wakil Indonesia Di Yordania Hebat Tidak Orang Kolaka Enam Orang Dikirim Lima Orang Menang Dua Orang Mewakili Indonesia Di Yordania Insya Allah Akan Menjadi Juara Internasional Amin Siapa Yang Tidak Percaya Isi Ceramah Saya Ini Bahwa Orang Kolaka Hebat Hebat Baca Quran Bahwa Orang Kolaka Banyak Yang Hapal Quran Kalau Kalian Tak Percaya Datang Kemari Tes Satu Satu Ustaz Tidak Ngetes Aku Tidak Perlu Ngetes Karena Aku Tahu Dari Tatapan Mata Mereka Mereka Semuanya Ketakutan Mereka Hanya Takut Kepada Allah Mereka Tak Takut Kepada Yang Lain Itulah Yang Ditanamkan Ketika Ketika Kita Sedang Masuk Masjid Kedalam Rumah Allah Naik Bapak Kapolres Keatas Mimbar Begitu Pak Kapolres Naik Saya Di bawah Mulai Cemas Jangan Jangan Pak Kapolres Ceramah Duluan Rupanya Pak Kapolres Mau Menenangkan Semuanya Setelah Semuanya Tenang Barulah Naik Ustaz Abdul Somad Ke Atas Alhamdulillah Di Atas Tenang Di Bawah Tenang Di Kiri Tenang Di Kanan Tenang Belakang Ini Dari Tadi Tidak Tenang Tenang Bapak Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Maka Isra' Mi'rat Tidak Ada Tujuan Lain Kecuali Mengambil Sholat Kalau Puasa Cukup Turun Ayat Tertakun Haji Cukup Turun Ayat Zakat Cukup Turun Ayat Tapi Kalau Masalah Solat Solat Tidak Main Tidak Cukup Surat Dari Jakarta Turun Kukulaka Tapi Musri Bupati Wakil Bupati Kukulaka Yang Dijemput Diminta Untuk Hadir Ke Jakarta Karena Ini Adalah Perintah Yang Luar Biasa Makanya Mencari Menantu Carilah Menantu Yang Solat Bukan Somad Mau Mencari Suami Carilah Suami Yang Solat Mau Mencari Pemimpin Carilah Pemimpin Yang Solat Malam Ini Luar Biasa Bupati Ada Wakil Bupati Ada GM Antam Ada Bapak Dandim Ada Bapak Kapolres Ada Bapak Anggota Dewan Ada Padahal Mereka Biasanya Ada Kalau Menjelang Pilkada Saja Tapi Malam Ini Mereka Hadir Mereka Datang Selama Ini Kadang Saya Kelocerama Yang Saya Hormati Bapak Bupati Atau Yang Mewakili Bapak Wakil Bupati Atau Yang Mewakili Bapak Anggota Dewan Atau Yang Mewakili Tapi Malam Ini Wakil Wakil Tak Berlaku Datang Mereka Mereka Takbir 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 Akhirnya Saya Tanya Di sini Pilkadanya Kapan Ternyata 2024 Karena Di Berapa Tempat Banyak Juga Yang Hadir Rupanya Pilkadanya 2020 Tapi Semuanya Datang Berkumpul Ini Menunjukkan Masyarakatnya Cinta Mas De Mobil Penuh Motor Tak Terhitung Parkirnya Tetap Rapi Saya Sudah Lihat Tadi Saya Sudah Lihat Masuk Begitu Tadi Jarak Satu Kilometer Menjelang Masjid Sampai Mobil Sudah Macet Begitu Melihat Mobil Macet Berhenti Saya Mulai Cemas Yang Saya Cemaskan Mobil Tidak Bisa Masuk Berarti Jalan Kaki Kedalam Ternyata Parkirnya Rapi Helem Helem Telungkup Semua Jangan Khawatir Kalau Hujan Basah Sedara Yang Dimilihkan Di antara Tujuh Golongan Yang Mendapatkan Naungan Allah Saba'atun Tujuh Golongan Yang Mendapatkan Naungan Allah Ketika Yang Lain Padang Mahsyar Panas Teri Matahari Sejengkal Dari Ubun Ubun Ada Yang Tenggelam Karena Keringatnya Sampai Ke pinggang Ada Yang Tenggelam Karena Keringatnya Sampai Ke leher Ada Yang Tenggelam Karena Keringatnya Sampai Ke Ubun Kepala Tapi Ada Orang Yang Hatinya Tergantung Di Masjid Ini Yang Hadir Ini Kebanyakan Saya Lihat Wajahnya Adalah Anak Muda Anak Muda Betul Yang Tua Ada Beberapa Tapi Casingnya Tua Signalnya Mudah Betul Saba'atun Tujuh Golongan Yang Mendapat Naungan Di Padang Mahsyar Tidak Akan Kepanasan Tidak Akan Meleleh Keringatnya Tidak Akan Kena Teri Matahari Siapa Mereka Orang Yang Hatinya Tergantung Di Masjid Badannya Boleh Di kantor Anggota Dewan Badannya Boleh Di kantor PT Antam Badannya Boleh Di kantor Bupati Badannya Boleh Di kantor Polres Badannya Boleh Di kantor Dandim Tapi Hatinya Tergantung Di Masjid Kosong Semua kantor Kantor Kemana Mereka Shopping Bukan Karena Mereka Semuanya Di masjid Mereka Sadar Bahwa kantor Mereka itu Andai mereka Tidak ada pun Kantornya Tetap Buka Betul Orang yang Takut ke masjid Karena takut Kantornya Tutup Ingatlah Direktur Direktur Ingatlah Pejabat Pejabat Andai kau Mati Malam ini Besok Pagi Kantor Kau Tetap Buka Betul Kalau betul Bilang betul Kalau tak betul Bilang betul Juga Kalau tak betul Katakan tak betul Berdiri Jantan Katakan Tak betul Kata kau Abdul Somad Walaupun kau Pejabat tinggi Kalau engkau Mati Penggantimu Sudah siap Betul Tapi Solat Yang akan kau Bawa Menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala Allah tidak akan Bertanya Dulu kau Waktu mati Sempat dapat Bintang berapa Bintang 4 Bintang 5 Atau bintang 7 Sakit kepala Dulu sebelum kau Mati Kau sempat jadi PNS Golongan 4A 4D 4C 4A Yang ditanya adalah Inna awwala Mayuhasabu Bihil abdu Yawmal qiyamah Yang pertama kali Disoal Yang pertama kali Ditanya Yang pertama kali Diinspeksi Yang pertama kali Diperiksa Solat Solat Beruntung Bapak-bapak Istrinya adalah Perempuan-perempuan Yang solat Solat Ini perempuan Beruntung ibu-ibu semua Karena suami kalian Adalah laki-laki Yang solat Ini laki-laki Yang solat Solat Betul Bisa solat Bisa solat isyak Kayak gini Susunan Sobnya tadi Gimana solat Isyaknya tadi Ada solat Isyak di masjid Tadi Alhamdulillah Masjid Agung Khaira Ummah Nama masjidnya Luar biasa Masjid kadang Nama masjid Al-Ikhlas Nama masjid Al-Taqwa Nama masjid Al-Mujahidin Tapi masjid Agung Kolaka Memang Beda Apa nama masjidnya Khaira Ummah Khaira Terbaik Umat Umat yang paling baik Kuntum Khaira Ummah Kalian adalah umat yang paling baik Syaratnya apa Ta'muru Nabil Ma'ruf Mengajak orang Berbuat baik Watan Hauna Anil Mungkar Melarang orang Berbuat Mungkar Kalau ada tetangga kita Yang tidak solat Ke masjid Rumahnya di depan rumah kita Kita ke masjid Dia nyanyi dangdut Kita ke masjid Dia main gaple Kita ke masjid Dia ngobrol Ngobrol Kita ke masjid Dia main hp Yang salah kita Apa dia? Nampaknya kepanasan semua Sampai menjawab pun bingung Saya ulang sekali lagi Kalau ada tetangga kita Tidak solat Kalau ada tetangga kita Tidak pakai jilbab Kalau ada tetangga kita Tidak peduli Masjid Yang salah itu Kita Atau dia Kita yang salah Kenapa Tidak mengajak Di Dia Nih Faira umat Kamu akan menjadi Umat yang terbaik Kalau kamu Mampu mengajak Orang ke masjid Abdul Somad Tidak pernah Mengajak orang Ke masjid Karena Abdul Somad Berceramah Di dalam masjid Di depan orang Yang sudah Ke masjid Abdul Somad Bukan orang terbaik Orang terbaik Mana Tuh Anak muda Yang bukan LCMA Bukan profesor Mereka biasa-biasa saja Tapi dari ngobrol Ngobrol Dia dengan kawannya Akhirnya Kawannya terbuka Pintu hatinya Pagi-pagi Mereka makan Lontong sayur Guys Ya Ada apa Kau tengok Dari tatapan matamu Lain pagi ini Apa yang kau tengok Kau tengok Kau macam mau mati Teringiang Kata-katamu Di telinga temanmu itu Kau mau mati Kau mau mati Kau mau mati Malam dia mau tidur Kau mau mati Besok pagi dia mau makan Kau mau mati Kau mau mati Kata-kata Yang dari dalam hati Sampainya juga Akan ke dalam hati Kata-kata yang hanya Di mulut Sampainya juga Akan ke mulut MLM Multi level marketing Tisu Soalnya saya kadang-kadang Kalau ceramah Dapat kertas tertulis Ustadz Waktu 5 menit lagi Berapa Yang ingin Ustadz sampaikan Malam ini Tidak banyak-banyak Tiga saja Yang pertama Yang ingin saya sampaikan Adalah Bahwa inti dari Israq Mi'rat adalah Memakmurkan Masjid Tapi rasanya Cerita masjid Di kolaka Mubazir Soalnya tadi Diantam Jangankan masjid Sport center pun penuh Biasanya Sport center penuh Main poli Banyak laki-laki Nonton poli Bukan nonton bolanya Nonton pemainnya Pakai rok pendek Perempuan Tapi tadi Sport center penuh Melimpah ruang Sampai keluar Ceramah Pengajian Tadi gitu Melihat sport center Penuh Dalam hati saya Ini nampaknya Nanti malam Jamaah sudah Berkurang Karena sudah Tumpah ruang Di sport center Rupanya Malam ini Malah melimpah ruang Sampai Tak ada Dua senti pun Yang kosong Berisi Ini kalau Menurut ilmu Kesehatan Kita ini Sudah melanggar Standar WHO World Health Organization Nampaknya Kita malam ini Sudah berebut Rebut oksigen Oksigen kita Yang di bawah ini Dapat yang Sudah bekas-bekas Dari atasnya Tapi Karena pertolongan Allah Subhanahu Akhirnya kita Insya Allah Tetap sehat Walafiat Syarat Syarat Mau dapat Lindungan di akhirat Makmurkan masjid Syarat Dijauhkan dari Malapetaka Bencana dan musibah Makmurkan masjid Syarat Kolaka Tetap menjadi Baldatun Tayyibatun Warabun Wafur Makmurkan Masjid Ini kalau Atasan yang Nyuruh datang Besok datang Ke kantor Jam 7 Jam 6 30 Sudah datang Siapa Siapa Siap Siap Jam 7 Suruh datang 6.30 Sudah duduk Tapi kalau Allah Yang memanggil Ayala Salah Apa dia jawab Kau aja duluanlah Bagaimana Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Mau turut Bagaimana Negeri Mau aman Dan damai Moment Peringatan Tablik Akbar Israq Mi'rat Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alih Wasallam Tak lain Tak bukan Adalah Diselenggarakan Oleh Antam Kabupaten Kolaka Masjid Agung Khaira Ummah Ketiga-tiganya Insyaallah Menjadi lembaga Yang mengantarkan Ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala Hai anak-anak Muda Aku sekalian Maukah Kalian Menjadi Penghuni Surga Yang jawab Yang muda-muda Yang tua-tua Yang udah Dintip-intip Malaikal maut Diam aja Manbana Masjidan Siapa yang Bangun Masjid Banallah Mithlagu Baitan Filjannah Dibangunkan Allah Untuknya Satu tempat Di dalam Surga Kalau masjid ini Dibangun Orang kaya Orang kaya Masuk surga Kalau masjid ini Dibangun oleh Pemda Pemdanya Masuk surga Kalau masjid ini Dibangun oleh Anggota Dewan Anggota Dewan Masuk surga Kalau dosanya Banyak Singgah sebentar Di neraka Insyaallah Semuanya Masuk surga Tanpa transit Langsung Sampai Ke surga Bukan macam Saya Saya transitnya Tiga kali Dari Padang Transit Jakarta Transit Makassar Balu Sampai Kekolaka Transit Transit Makanya Doa kita Minta Jangan Sampai Transit Rabbana Atina Fit dunya Hasanah Wa fil Akhirati Hasanah Wa Jauhkan 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 Kami Semua Dari Azab Neraka Jahannam Amin Habis 20 menit Yang saya Mau Sampaikan Malam Ini Tiga Poin Poin Pertama Memakmurkan Masjid 20 menit Poin Kedua 20 menit Poin Ketiga 20 menit 60 menit Sesuai Yang tertulis Di botol 600 Mililiter Sekarang Kita Masuk Poin Yang Kedua Apa Pelajaran Dari Solat Ada Imamnya Ada Makmumnya Ada Muazzirnya Ada Bilalnya Ada Khotibnya Maka Kita Mesti Bekerja Sama Muazzir Manggil Aja Muazzir Aja Muazzir Manggil Aja Kada Qamati Salat Kada Qamati Salat Setelah Itu Imam pun Maju Kedepan Sebelum Imam Maju Kedepan Khotib Naik Ke atas Mimbar Mungkinkah Imam Disebut Imam Kalau Tidak Ada Makmum Tidak Mungkinkah Salat Bisa Dilaksanakan Kalau Tidak Ada Imam Tidak Mungkinkah Orang Ramai Kalau Tidak Ada Muazzir Yang Memanggil Tidak Jumat Tidak Akan Disebut Solat Jumat Kalau Tidak Ada Bilal Kalau Tidak Ada Khotib Yang Naik Ke atas Mimbar Menjadi Penyampai Khutbah Dengan Lima Rukun Khutbah Alhamdulillah Wassalatu Wassalamu Ala Rasulillah Ya Ayu Alladzina Amanut Taqullah Usikum Wanafsi Bitaq Wallah Allahumma Firlil Muslimina Wal Musliman Lima Imam Bilal Khotib Jamaah Satu lagi Tempat Kalau Tidak Ada Ini Maka Tidak Akan Terwujud Solat Berjamaah Maka Poin Yang Kedua Dari Isra Mi'rat Adalah Bekerjasama Apa Mungkin Misa Tabrik Akbar Ini Dibuat Kalau Tidak Ada Kerjasama Kerjasama Antara Pemda Kolaka Dengan Antam Dengan Masjid Agung Khaira Ummah Kerjasama Antara Masyarakat Dengan Pembuat Balehu Makanya Gambar Saya Dibuat Besar Besar Pula Gambar Dari Saya Lagi Ya maaf Dari Tadi Rupanya Bukan Nengok Saya Nengok Nengok Pancasila, negara kesatuan Republik Indonesia. Ada namanya ukuwah Islamiyah. Sama-sama Islam. Ashadu an la ilaha illallah. Wa ashadu anna muhammadan. Rasulullah. Tapi ada namanya ukuwah wataniyah. Ini banyak orang sekarang lupa. Tadi ngobrol-ngobrol dengan Pak Kapolres. Ngobrol-ngobrol dengan Pak Dandim. Ada namanya program. Apa tadi namanya? Pancasila menyapa. Pancasila menyapa. Karena banyak sekarang orang sudah lupa. Tentang dasar negaranya. Bahwa dalam Pancasila dinyatakan. Yang pertama ketuhanan yang maha. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan. Di bumi Nusantara. Dari mulai Sabang sampai Papua. Dari mulai Pulau Sabang sampai ke Sorong. Sampai ke Timika. Tidak ada tempat. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan berarti berhantu. Tuhan, 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 Tuhan. Sedangkan kita bertuhan. Kita berkata. Tuhan kita siapa? Allah, banyak yang takut menjawab. Disangkanya ini mungkar nakir. Tuhan, 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 Tuhan. Tidak ada tempat bagi orang yang tidak bertuhan. A, tidak. T, Tuhan. Is, keyakinan. A, Tis. Orang yang meyakini tidak ada Tuhan. Kata dia Tuhan itu tidak ada. Maka orang tidak bertuhan. Apakah diakui di Indonesia? Tidak. Maka kata Abdul Haris Nasution. General bintang empat. General besar yang lolos dari 30 SPKI. Tidak mungkin Pancasila akan bersatu dengan komunis. Karena orang yang berpancasila pasti mengakui adanya Tuhan. Sedangkan orang yang tidak mengakui Tuhan pasti akan menjadi musuh Pancasila. Mungkinkah dilaga dibenturkan antara Islam dengan Pancasila? Tidak. Karena orang yang berkeyakinan bahwa Allah adalah Tuhan. Maka dia sejalan dengan ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau sudah Tuhan, Allah memintanya kepada siapa? Allah. Sudah, selesai. Somat itu nama Allah. Bukan nama penceramah. Sedangkan ini hambanya. Makanya disebut Abdu Somat. Hamba Allah. Supaya kita jadi hamba Tuhan. Menjadi hamba Allah. Bukan menjadi hamba jabatan. Bukan menjadi hamba kekuasaan. Bukan menjadi hamba harta. Menjadi hamba harta. Harta akan binasa. Menjadi hamba kekuasaan. Paling lama dua periode kalau tidak ditangkap KPK. Menjadi hamba jabatan. Menjadi hamba kekuasaan. Menjadi hamba harta. Tapi jadilah hamba dia. Yang kekal abadi. Tidak akan mati untuk selamanya. Siapa dia? Siapa yang mengajarkan itu kepada kita? Kalau bukan Nabi Muhammad. Bagaimana cara berterima kasih kepada dia? Terima kasih Muhammad. Terima kasih Muhammad. Terima kasih Muhammad. Thank you Muhammad. Bukan. Bukan begitu cara berterima kasih kepada dia. Ucapkanlah salam kepada dia. Assalamualaikum. Ayyuhan Nabi'yuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan salawat kepada dia. Allahumma salli'ala sayyidina Muhammad. Salatullah. 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 Salamullah. Salamullah. Ala yasin habibillah. Salatullah. Sallallahu'ala sayyidina Muhammad. Walau. Ambil hadih. Rasulillah. Rasulullah. Yang hari ini malam ini datang kelas 1 SMP Tiga tahun lagi akan kelas 1 SMA Tiga tahun lagi akan semester 1 fakultas Setelah itu dia akan jadi S1 Yang tahun 2020 Abdul Somad datang ke Kolaka Dia kelas 1 SMP 2030 Dia sudah lolos menjadi pegawai PEMDA Kalau lulus PNS Kalau tidak Dia akan menjadi Bos Bos apa ya Bos Jangan sebut bos hantam Dia akan menjadi bos Bos Ternak Ikan Dan udang Eh Enggak ada yang mengaminkan Kau dari mana Dari Kolaka Pak Ustaz Dulu waktu Saudara Abdul Somad cerama tahun 2020 kau jadi apa Kelas 1 SMP Ustaz Sekarang 2030 kau jadi apa Jadi bos Pak Ustaz Seperti doa Ustaz Abdul Somad Bos apa Bos udang Masa SMP tiga tahun SMA tiga tahun Kuliah empat tahun Cuma jadi bos udang Memang bos udang Pak Ustaz Tapi setiap bulannya Tiga kontainer ekspor ke Jepang Amin Wah Rulah banyak Amin Mendengar tiga kontainer Amin Saudara aku yang dimuliakan Allah Gantungkan cita-citamu Setinggi bintang di langit Mau jadi PNS Gajinya Dua juta setengah Atau mau jadi Punya ternak udang Tambak udang Ekspor tiga kontainer ke Jepang Bingung Bingung Yang penting Rezekinya Halal Gantungkan cita-citamu Nah Tahun ini Abdul Somad datang ke kolaka Kau di sudut sana Kau di pojok sana Kau di tepi jendela Kau tak bisa masuk Kau masih kelas 1 SMP Tapi tahun 2030 Kau menjadi bisnismen Yang luar biasa Abdul Somad akan datang lagi Tahun 2030 Berarti setuju Berarti setuju Saya datang 10 tahun lagi Padahal saya tadi mancing Maksudnya pas saya katakan Abdul Somad akan datang 2030 Jangan Saudara aku yang dimuliakan Allah Saya cuma mau cerita Bahwa waktu begitu cepat berlalu Bahwa yang hari ini kita nampak kecil Pendek Gak punya apa-apa Kelas 1 SMP 10 tahun lagi Dia sudah selesai S1 10 tahun berikutnya Dia akan menjadi pejabat Dia akan menjadi orang kaya Dia akan menjadi orang hebat Sedangkan kita yang tua-tua Akan mati Dimakan cacing tanah Banyak yang gak mau Dimakan cacing tanah Mau gak mau Suka tak suka Kau akan mati Ustaz kalau cerita mati Jangan nunjuk kami lah Kau akan mati Kita semua akan mati Betul? Bapak akan mati Ibu akan mati Saya belakangan Saya belakangan Kau laka Walaupun Abdul Somad mati Kau laka akan tetap ada Yang mengumandangkan azan zuhur Dan akan ada Yang jadi khotib Jumat di atas mimbar ini Sampai hari kiamat Kau laka akan tetap menjadi negeri Tapi kita harus kerjasama Yang punya tanah Wakafkan tanahnya Untuk pondok tahfiz Quran Setuju? Yang punya duit Yang punya banyak sampan Satu sampan Satu perahu Kau wakafkan Perahu itu Hasilnya Ikannya Udangnya Kepitingnya Aku wakafkan hasilnya Untuk anak-anak yang sekolah Di pondok pesantren Anak yatim Tekir miskin Setuju? Ibu-ibu Yang tak punya sampan Yang tak punya perahu Yang tak punya tanah Datang ke pesantren Tanya orang pesantren Saya tak punya apa-apa Tapi siap memasakkan disini Dengan syarat kalian gaji Ini kontraknya Bukan begitu Yang bisa bantu dengan uangnya Kasih uangnya Yang bisa bantu dengan tanda tangannya Saya tidak punya kapal Saya tidak punya sampan Saya tidak punya tanah Tapi tanda tangan Saya masih laku Anak-anak pesantren Kalau tamat nanti Masuk perguruan tinggi negeri Gratis Setuju? Setuju Apapun yang kau punya Hartamu Jabatanmu Tanahmu Sampanmu Suaramu Kekuasaanmu Pakai untuk Anak-anak muda Kolaka Sehingga ketika kau mati Pahalanya akan tetap mengalir Ke alam Barzah Tuburmu Setuju? Setuju Sudah ku sampaikan Ya Allah Di mimbar Masjid agung Khaira ummah Kolaka Sudah ku sampaikan Ya Allah Pada yang punya tanah Kalau yang punya tanah Tidak mau mendengar Malam ini Pura-pura dia peka Pekakan dia sampai mati Kalau yang punya sampan Pura-pura dia tidak tahu Maka nanti ketika dia mati Sampannya itu akan dijual oleh istrinya Dan istrinya akan nikah Dengan bronis Berondong manis Ibu-ibu sudah pulang semua Sudah ku sampaikan Ya Allah Sudah ku sampaikan Ya Allah Yang tanda tangannya masih berlaku Dipakainya Bekerjasama Masjid Agung Khaira ummah PT Antam Dengan Pemda Dengan Pak Kapolres Dengan Pak Dandim Dengan Pak Anggota Dewan Kalau mereka ini bekerjasama Insya Allah Rakyat akan Samikna Wa Atakna Kalau mereka bekerjasama Membuat sekolah agama Membuat sekolah pesantren Mendiri anak-anak Hapal Quran Maukah bapak ibu Mendaftarkan anak-anaknya Jangan sampai nanti sekolahnya sudah disiapkan Anak-anaknya tidak mau didaftarkan Akhirnya anak-anaknya akan menjadi pecandu narkoba Anak-anaknya akan menjadi LGBT Anak-anaknya akan menjadi pemabuk Anak-anaknya akan sakau Tidak ada gunanya Kau punya anak yang ganteng Kau punya anak yang cantik Kau punya anak yang hebat Hartanya banyak Tapi tidak bisa mendoakan Rabbil Firli Wali-wali dayah Warhamhumah Kama Rabbayani Sadirah Tadi saya lihat di jembatan-jembatan Sunyi Sepi Pasar ikan Ada beberapa orang yang jualan Pak Wabuh Itu jual ikan malam Biar Ustaz Somad Itu di samping laut Ada wisata kuliner Saya buka kaca Mana wisata kulinernya Kosong Gak ada orang Kemana semua orang kolaka Rupanya pasar ikan kuliner kosong Semuanya datang ke masjid Apakah 10 tahun akan datang Fenomena orang ke masjid ramai-ramai Masih ada atau tidak Siapa yang menjamin bahwa 10 tahun akan datang Orang masih tetap mau dengar ceramah di masjid Bisa jadi Ustaz datang ceramah di masjid Yang hadir cuma orang-orang 70 tahun menunggu malaikal maun Ustaz ceramah semuanya batu Ustaz ceramah semuanya diam Siapa yang menjamin 10 tahun akan datang Bahwa bupati tetap suka masjid Bahwa kapolres suka masjid Bahwa dandim suka masjid Bahwa anggota dewan suka masjid Tidak ada jaminan Apa yang kita tanam hari ini Itu yang akan kita tuai 10 tahun yang akan datang Oleh sebab itu Bapak-bapak Ibu-ibu Masukkan anaknya ke sekolah agama Maka insya Allah Itulah yang akan membuat negeri ini Tetap menjadi Baldatun Tapi gak bisa sendirian Ustaz somat cuma ceramah berapi-api Tak bisa Ibunya juga punya peran luar biasa Ibu sampaikan ke anak-anak ibu Anakku Ku kandung kau 9 bulan 10 hari Ku susukan kau dengan susu sapi Aku ingin kau menjadi ulama Aku ingin kau menjadi imam Aku ingin kau menjadi ustad Kalaupun kau jadi tentara Kau menjadi tentara Yang menghidupkan solat berjamaah di masjid Kalaupun kau jadi polisi Kau menjadi polisi yang menolong agama Allah Kalau kau jadi bupati Kau jadi bupati Yang akan menolong agama Allah Intensurullah Yansurkum Kalau ibu sanggup mengatakan itu Sampaikan Kalau ibu gak sanggup mengatakan itu Cukup hidupkan HP Dengarkan ketelinga anak ibu Nah dengarkan ini Video Ustaz somat Subscribe Like and share Dapak ibu yang dihuliakan Allah SWT Pelajaran yang pertama Memakmurkan masjid Pelajaran yang kedua Bekerjasa Sama Omong kosong Kita bisa berjaya Kalau kita tidak bekerja sama Omong kosong Kita bisa menang Kalau tidak bekerja sama Bayangkan pemain sepak bola Tidak mau bekerja sama Begitu bola dapat oleh keeper Dipegangnya sampai habis waktu Bisa kita gol Tidak bisa Bayangkan kalau striker penyerang Tidak mau kerja sama Begitu dapat bola Dibuaknya pulang Nah kah Kalau sudah dapat bola Dibagi-bagi ke kak Ke kawan Siap bekerja sama Poin pertama Makmurkan masjid Poin kedua Bekerja sama Poin yang terakhir Tisu terakhir Setelah kita bisa bekerja sama Maka kita yang terakhir Adalah Melaksanakan Perintah Allah Dan menjauhi segala larangan Salat Salat sudah Puasa rajin Umrah Tidak bisa masuk Nunggu izin dari Saudi Arabia Virus Corona Salat sudah Puasa rajin Umrah sudah bayar Kau sudah bayar Kau sudah bayar store DP Umrah Berapa biaya Umrah 30 juta DP yang kau bayar Berapa 300 ribu Yang penting sudah ada Niat Mati dia Dapat pahala Umrah Tapi ada satu Amal Yang paling berat Dilakukan manusia Saya Ustaz Salat Kalau salat di masjid Khairah Umrah Siap Mendengar ceramah Siap Saya dengar ceramah Ustaz Salat Tiga hari Telinga Saya peka Kenapa Rupanya dia dekat Sound system Saya Ustaz Salat Kalau baca Quran Siap Dengar ceramah Siap Langkah kaki ke masjid Siap Yang saya tak siap Satu Pak Ustaz Apa Bayar zakat Ada orang-orang Ketika di uji tangannya Siap Di uji kakinya Siap Di uji matanya Siap Di uji telinganya Siap Di uji kantongnya Kumat penyakitnya Oleh sebab itu Yang ketiga adalah Membayar zakat Bapak-bapak yang PNS Pegawai BUMN Termasuk PT Antam Guru Pegawai swasta Perusahaan PT Persero CP Polisi dan Tentara Yang pendapatannya sebulan Di atas 4 juta Sudah kena zakat 2,5 persen 4 juta 2,5 persen Cara ngitungnya mudah 1 juta 100 ribu 100 ribu 100 ribu 1 juta 25 ribu 1 juta 25 ribu 1 juta 1 juta 25 ribu Kalau ada guru Pegawai Polisi Tentara Anggota Dewan Bupati Wakil Bupati Ustadz Punya duit Sebulan 4 juta Berarti zakatnya Capek deh Saya ulang sekali lagi Kalau ada 1 juta 25 ribu 1 juta 25 ribu 1 juta 25 ribu 1 juta 25 ribu Kalau sebulan Dia punya penghasilan 5 juta Berapa satu bulan? 125 ribu Kemana diserahkan? Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kolaka Jangan bayar sendiri Ke tetangga Satu batang lidi Satu batang lidi Patah Tapi kalau satu sapu lidi Cimana mematahkan Satu sapu lidi 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 Menjadi satu sapu lidi Maka dia akan Kokoh Kuat dan luar biasa Jangankan sampah Maling pun mati Dipukul bagi sapu lidi Mau jadi satu lidi Atau sapu lidi Sapu lidi Saya tidak sebut gaji Saya tidak menyebut gaji Karena ada orang Gajinya satu bulan 2 juta Tapi pendapatannya 20 juta Kalau ditanya Kok kenapa tak bayar zakat? Gaji saya cuma 2 juta Pak Ustadz Pendapatan 20 Uang tunjang Uang sikut Uang tanduk Uang sipak Uang sundul Total semua Pendapatannya Berapa? Lalu dikeluarkan 2,5 persen Kalau satu bulan 10 juta Berapa keluar? 250 ribu Kalau satu bulan Dapat 100 juta Berapa? 2,5 juta Insya Allah Semua yang hadir malam ini Dapat uang 100 juta Amin Ngamin kan aja Nggak yakin Gimana mau dapat? Insya Allah Semua yang hadir ini Dapat uang 100 juta Maka keluarkan Zakatnya 2,5 juta Tapi orang Kalau sudah punya duit Bakil Bin medit Bin kedekun Pelit Tidak mau keluar Pegang Dipegang Digenggam Sampai tidak menetes Walau setetes pun Datang penyakit pelitnya Saya tidak tahu Siapa disini Yang punya uang 100 juta Saya tak tahu Saya bukan dukun Saya tak bisa melihat Dari mata orang Wajah tidak bisa dipercaya Kadang wajahnya susah Duitnya banyak Ada yang ganteng putih Duit 2 ribu Hutang banyak Tapi insya Allah Orang kolaka ini Duitnya banyak-banyak Amin Keluarkan zakatmu 2,5 juta Bayangkan itu Kalau 2,5 juta Kali seribu orang 2,5 juta Seribu orang Berapa itu? 2, Pokoknya kalau dibelikan cendol Mati kita ditelan cendol Saudara aku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Banyak yang bisa ditolong Lapan Yang akan mendapatkan zakat Maka ini sudah menolong Uang umat Anak-anak Malaysia Ketika kami kuliah dulu di Mesir Mereka tidak perlu kiriman Dari orang tua Kenapa? Dapat zakat Satu tahun 6,000 ringgit Kali 3,000 rupiah 18 juta Dapat uang zakat Abdul Sohmat selama di Mesir Empat tahun Ada dapat uang zakat? Ada Berapa? 200,000 rupiah Salah siapa? Salah Abdul Sohmat Kenapa gak cepat Jadi ustad Ngasih tau masyarakat Supaya bayar zakat Tapi sekarang Anak-anak di Mesir Alhamdulillah Sudah dapat zakat Dari mana? Dari hasil masyarakat Yang sudah sadar Membayar zakat Maka diantara Pelajaran dari Israq Mi'rat Nabi melihat ada orang Dipanen Tumbuh Dipanen Tumbuh Dipanen Tumbuh Biasanya tanaman Kalau sudah dipanen Tunggu Berputih Berdaud Berbunga Berbuah Berbaut Berbunga Baru panen Tapi ini Dipotong Panen Dipotong Panen Dipotong Panen Siapa itu ya Jibril? Jibril menjawab Itulah orang Yang berinfak Bersodakoh Fisabi Lillah Infak Sodakoh Sunat Yang wajib adalah zakat Pelajaran yang ketiga Dari Israq Mi'rat Adalah Membayar Zakat Alhamdulillah Ustaz Soman Setelah Ustaz ceramah Di kolaka Perolehan zakat Kita meningkat Pak Ustaz Berapa Pak? Sebelumnya 100 juta Setelah saya ceramah 105 ribu Bukan ini Itu yang diharapkan Saya tidak akan Tanya Pak Bupati Di masa akan datang Saya hanya Serahkan saja Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Matalul ladhina Yunfiquna amwalahum Fisabilillah Mereka yang bersedekah Di jalan Allah Kamatali Abba Seperti satu biji Ambatan Sabah Asanabil Tumbuh tujuh cawang Wafi sumbulati mi'atu abba Dalam satu bulir Dalam satu cawang Ada seratus Satu biji Tumbuh tujuh tangkai Satu tangkai Ada seratus Satu Kali tujuh Kali seratus Tujuh ratus Wallahu yudaibu Limai yasya Allah melipat gandakan Lebih banyak lagi Wallahu Wasi'un alim Allah mahluk Sekarang dunianya Mudah-mudahan Dengan berzakat PNS PNS Pegawai-pegawai Honorer Honorer Polisi Tentara Pejabat-pejabat Makin berkah Rezekinya InsyaAllah Amin Uang satu bulan Dapat seratus juta Simpan 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 Anak Kena narkoba Sakau Mati Duit hantu Dimakan setan Tak ada berkahnya Sedangkan kita selalu Minta berkah Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Barokah 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 Berkah anakmu Berkah keluargamu Berkah zakatmu Berkah hartamu Berkah duniamu Berkah akhiratmu Allahumma bariklana Fima rozaktana Waqina azabana Gak apa-apa Baca doa itu Walaupun gak ada kueh kotak Asal jangan baca Bismillah Allahumma ahya wa amun Nanti tidur semua Tapi dari tadi Saya ceramah Tidak ada Saya lihat yang mengantuk Semuanya terjaga Entah karena ceramahnya kuat Atau karena kepanasan Tapi insyaAllah Karena khusuk Semuanya karena Takut kepada Allah Semuanya karena ingin Mengambil pelajaran dari Israq Mi'rat Pelajaran yang pertama Makmurkan masjid Pelajaran yang kedua Jaga persatuan dan kesatuan Pelajaran yang ketiga Membayar Zakat Zakat Sudah ku sampaikan Ya Allah Kalau masyarakat kau laka Makin semangat bayar zakat Alhamdulillah Sallallahu alayhi wa sallam Sallallahu alayhi wa sallam Ya Nabi salam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alayhi wa sallam alaikum Alhamdulillah Alhamdulillah Ada dari pulau Jawa Ada dari pulau Bali Macam-macam Adat dan tradisi Serta agama Lalu ejek mengejek Oloh mengolok Akhirnya hancur berkeping Kalau kita sudah hancur Maka yang senang adalah Orang luar Karena dia akan mencabik-cabik Indonesia Dia akan mengambil Seperti makanan Di tengah meja makan Satu menangkap kepalanya Satu mengambil kakinya Satu mengambil pahanya Kita akan menjadi Bangsa yang besar Disegani oleh kawan dan lawan Kalau kita tetap menjaga sila Persatuan Indonesia Tadi saya sedang makan Ada bapak-bapak ngomong Ustaz Soman sudah pernah ke Makassar Pernah pak Apa makanan disana? Sup saudara Nah itulah orang Makassar ini Saudaranya sendiri pun disup Ada orang Medan mengejek orang Makassar Apa ini orang Makassar? Saudara sendiri pun disup Kata orang Makassar Aku masih lumayan Saudaraku sup Kau pahaman kau sendiri Kau sup Sup tulang Padahal Kalau kita belajar tradisi dan budaya Semuanya adalah keindahan Beraneka ragam Rupa-rupa warnanya Itu semua adalah Kekayaan Hazana Bangsa Tradisi Adat istiadat Nun Disana Ada negara Lima puluh negara lebih Dalam satu daratan Namanya daratan Afrika Afrika Satu daratan Satu daratan Tapi negaranya bisa terpecah-pecah Kita pulau-pulau Ternyata kabupaten Kolaka 30% yang daratan Sisanya lautan Sisanya pulau-pulau Kami juga datang dari pulau Riau Kepulauan Riau Pulau-pulau Indonesia 17 ribu pulau Tapi bisa pulau-pulau ini disatukan Dengan satu kesatuan Negara kesatuan Republik Indonesia Insya Allah Sampai mati Sampai hari kiamat Negara kita ini tetap menjadi negara kesatuan Republik Indonesia Amin Siap menjaga Islam Siap menjaga NKRE Takbir Sudah ku sampaikan Ya Allah Sudah ku jelaskan Ya Allah Kalau masih juga tidak mengerti dan tidak paham Ada orang-orang yang tidak paham Kita kasih paham Ada orang-orang yang tidak ngerti Kita kasih ngerti Tapi ada orang yang gagal paham Makannya pun dari gagal paham Kalau dia paham gak makan Gagal paham makan Maka mencerdaskan umat Menjelaskan umat Kalian umat yang terbaik Apa syarat umat yang terbaik Ajak berbuat baik Larang orang dari perbuatan mungkar Syarat yang terakhir Beriman kepada Allah Walaupun kau sering ke masjid Walaupun sedekahmu banyak Tapi kalau kau tak beriman kepada Allah Tidak akan mencium bau surga Allah Allahumma ahina bil iman Hidupkan kami dengan iman Wa amitsna bil iman Matikan kami dengan iman Wahsurna yawmal qiyamati ma'al iman Bangkitkan kami nanti di akhirat Di padang masyar membawa iman Amin Ya Rabbal Alamin Ingat Apa saja pelajaran yang disampaikan Ustaz Abdul Somad Pertama Memakmurkan masjid Yang kedua Jaga persatuan dan kesatuan Yang ketiga Bayar zakat Wakaf Infa dan soh Dakhau Pulang dari sini Keluarganya gak ikut Anaknya gak ikut Bapak pulang ke rumah Kumpulkan anak istrinya Ceramahi mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ada tiga pelajaran Kata Ustaz Somad tadi Aku gak ingat Kau dengar Raja Empatrinya Saya dimana-mana Ceramah Biasanya pakai Poin-poin Kenapa begitu Karena saya mengajar di kampus Begitu Pakai poin Satu Dua Tiga Kadang kalau seminar Pakai powerpoint Tunjukkan Tapi karena kita ramai Tidak bisa saya tuliskan Saya sampaikan yang tiga Mudah-mudahan yang tiga ini Bermanfaat dunia akhirat InsyaAllah Amin Nanti kalau ada islamirat Lagi di kantor Di masjid Di musallah Datang Duduk Diam Dengar Ngantuk-ngantuk dikit Diampuni Allah SWT InsyaAllah Di akhir majlis Saya mulai tadi jam setengah sembilan Sekarang jam setengah sepuluh 60 menit kita bersama 60 menit Itu menjadi bekal kita ke surga InsyaAllah Amin Al-Fatiha